Pemirsa, hingga saat ini Kabupaten Tanjung Cabung Barat belum melaksanakan vaksinasi bagi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Belum direalisasikannya vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun ini dikarenakan belum tercapainya vaksinasi lansia, di mana vaksinasi lansia baru mencapai 58 persen, sementara target vaksinasi lansia yang diberikan yakni 60 persen. Meski saat ini Kabupaten Tanjung Cabung Barat belum melaksanakan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun, namun vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun akan tetap dilaksanakan, akan tetapi hanya tertunda saja. Pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang P2PL, Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat, Arida Santi Oren. Kepada JekTV, Arida mengungkapkan, dipastikan pada awal tahun 2022, bulan Januari, realisasi vaksin bagi anak usia 6 hingga 11 tahun dapat dilaksanakan. Sebab sejauh ini, Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat telah memberikan edukasi bagi para orang tua maupun anak-anak yang berusia 6 hingga 11 tahun. Arida tidak menampik hal tersebut, sebab terkendala vaksin lansia belum mencapai target, sehingga vaksin anak-anak usia 6 hingga 11 tahun tertunda. Ada pun target vaksin lansia yakni wajib mencapai 60 persen. Sedangkan saat ini vaksin lansia baru mencapai 58 persen. Meski demikian, sisa 2 persen lansia akan dikejar beberapa hari ini. Sebab saat ini Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat dan stakeholder terkait gencar jemput bola vaksinasi bagi para lansia. Dengan harapan sisa 2 persen dapat tercapai dalam beberapa hari ini. Jadi kalau sudah lansia kita selesai, kita baru boleh memberikan vaksin untuk anak 6 hingga 11 tahun. Tapi untuk anak 11 tahun, 6 hingga 11 tahun mungkin sudah kita berikan edukasi ya? Sudah, sudah. Kita tinggal pelaksanaan. Tinggal pelaksanaan. Tinggal pelaksanaan. Kita sudah koordinasi dengan Dinas, dengan Dicapil, tinggal pelaksanaan. Lebih lanjut, Arida menambahkan, yang mana nantinya guna mensukseskan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun, maka pihak DINKES nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebab data jumlah anak usia 6 hingga 11 tahun terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Cabung Barat. Surya Kurniawan, Cik TV, Flaporka